Terima kasih. Ya kan kalau kayak gitu Teh, kalau misalkan saya cewek, dede cewek itu baru. Terus kalau cewek ke cowok malah gak apa-apa, gak ada masalah katanya. Kalaupun aku cewek kayaknya gak apa-apa sih harusnya. Kenapa, A? Ya kalau misalkan yang lebih siap itu yang lebih muda dari kita, karena lebih bagus lah lebih cepat gitu. Kalau misalkan dede walaupun lebih muda gitu. Terus dia siap, ya kalau mungguin apa lagi itu balai-balai. Sudah tingkatan dewasa mah gak dilihat dari umur aku ya. Sendiri kan ini kan dia nikah sama Bilara sama-sama juga habis. Sendiri mungkin tadi kan ayah bilang, ayah cuma ngasih doa gitu. Gimana sih? Ayah bilang gitu? Iya. Nasehat ke Lesti kah? Enggak sih. Dia udah dewasa sekarang udah bisa menentukan hidupnya. Terus mungkin lebih, pemikirannya lebih bagus daripada aku. Tapi A sendiri ada pesan gak sih? Atau kayak seyakin apa gitu sama calonnya? Atau pernah ngasih wejangan? Dede itu kayak gini nih, Bilara harus kayak gini nih kamu. Ada gitu-gitu gak? Ya dulu kayak gitu sih. Dulu kayak gitu. Ngasih tau lah dede itu kayak gimana gitu ya. Kamu sabar-sabar aja gitu. Kamu sosok gila di mata asimu sebagai seorang kakak seperti apa? Baik, alhamdulillah. Anaknya baik. Dan gak ini ya, gak ngamenah kalau bahasa Sundama. Jadi gak jumawah gitu. Orangnya baik. Kedekatan sama A? Dekat, suka main game juga. Seru sih. Tapi ada gak sih secara formal mereka berdua ini ngomong ke AA gitu tentang hubungan yang serius ini? Kalau personal aku sih, ke personal aku sih enggak ya. Karena harusnya kan ke bapak ya. Harusnya ke bapak. Jadi mungkin cukup ke bapak aja. Tapi sedikit khawatir sekarang makin banyak banget yang memang benar-benar mengenal sosok mereka. Makin jadi sorotan banget gitu. Ada kekhawatiran gak sih, A, dengan semakin banyaknya orang mengenal mereka? Enggak sih. Mereka udah bisa menangani masalah. Udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya biasa aja sih. Mereka udah siap sih kayak. A, dilibatkan gak? Dilibatkan gimana? Dalam proses persiapan ini lurus-lurus. Waduh, kalau itu mah aku mengikut aja biasanya. Takutnya salah gitu kan. Karena kan gak ngerti juga kalau hal-hal kayak gitu mah. Kalau yang nikah baru pasti ngerti kan. Kalau yang kayak gitu mah. Kalau aku mah kan belum mau. Jadi gak begitu ngerti gitu. Gak begitu paham. Tapi ada sharing-sharing gak sih? Kayak ini bang segar. Pasti ada dong. Kayaknya sih enggak ya. Mereka punya kemauan sendiri gitu. Jadi jangan antar dede sama bila raja mungkin ada salah paham atau gimana masalah baju atau apa gitu. Kalau misalkan minta tolong gak aku yang gak ngerti ya salah juga sih harusnya gitu kan. Nanti aku malah kemana-mana jawabnya. Tapi yang setau A ini ada berapa persen sih persiapan mereka? Oh, gak tau atuh. Itu mah kalian tanya aja langsung ke mereka. Berarti karena secara langsung juga gak terlalu ikut campur ya? Kayak ngikut hayu-nya gitu ya? Iya hayu aja. Saya mah hayu aja gitu. Tapi ada perubahan gak sih dari dede dalam pernikahan ini? Atau lebih dewasa? Atau lebih kayak aduh pusing nih? Atau lebih happy mungkin? Happy sih. Pusing happy. Kenapa A-A bisa bilang gitu? Mungkin kalau yang mau nikah emang harus kayak gitu kali ya. Pusing tapi ujung-ujungnya kan happy gitu kan. Pusing di awal tapi kan nanti kan senang. Kenapa A-A bilang pusing happy? Mungkin apa yang A-A lihat ini? Aku sih liat beberapa temen yang emang nikah juga. Terus sekarang juga liatin sendiri ya. Lebih ke mereka persiapannya kan. Terus masih muda kan persiapannya juga cepat kan ya? Ketemunya juga baru tahun kemarin ya? Ya setahun. Belum setahun, 10 bulan ya. Terhitung cepat lah untuk mereka gitu. Ya mungkin disitu karena kurangnya pengalaman. Jadi agak pusing. Tapi apa yang bikin yakin gitu? Pernah gak nanya ke dede? Keluarga lebih ke apa yang dede mau kita ngikut. Kita mendoakan gitu. Gak pernah. Dek emang. Yakin. Seyakin itu enggak. Gak sampai sana sih kayak. Oke. Awin tapi sepertinya sampai detik ini dede kayak merasa masih menutupi gitu. Kayak menutup diri untuk hal bahagianya ini gitu. Apakah memang? Oh itu mah biar surprise aku kan. Biar ini merenannya. Enggak gini. Maksudnya enggak semuanya harus di public sih. Kalau menurut aku. Jadi mungkin dia lebih. Eh punya caranya sendiri. Mungkin itu caranya mereka gitu. Nah tadi kalau untuk sosok Bilar. Kan satu tahun itu proses pendekatan sama Bilar sebagai kakak sendiri. Seperti apa? Pendekatan. Pendekatan mah dia karena humble ya. Terus ramah sama kitanya gitu. Terus kita juga udah gak siapa-siapain dia. Sama keluarga juga udah kayak keluarga seutuhnya gitu. Jadi pendekatannya ala-ala keluarga aja. Jadi ya enggak begitu sulit buat dia untuk berbau ramah kita gitu. Sedih gak sih melepas adik mau menikah gitu. Pasti kan nanti tadi Pak Ayah juga bilang bakal entah tinggal di sini. Entah di sama Bilar gitu. Yang biasanya kalian berkumpul gitu. Sedih sih ya. Sedih. Pastilah. Pasti sedih. Karena kan ditinggalin biasanya juga kita kumpul bareng main bareng gitu. Kerja juga dihaterin kadang-kadang. Pasti sedih tapi ya kita mah gak boleh larut lah ya. Yang penting mah kebahagia adik deh kan. Tapi dengan keluarga Bilar kan itu kan termasuk cekat gak sih pendekatannya kalian? Iya cepat. Karena 10 bulan lah tuh. 10 bulan lah langsung mau nikah tuh ya cepat lah tuh ya. Nyatuhin keluarga A dan keluarga A dan B. Iya karena mungkin karena memang kita satu frekuensi ngurin ya gitu. Jadi gak begitu sulit buat Bilar, buat Dede untuk berbaur sama keluarga masing-masing. Tadi kan A bilang kalau misalkan yakin dengan Bila kalau dari A sendiri sebagai kakak ikut yakin dengan pilihan Dede itu atau dengan Bilar itu apa sih yang buat yakin? Kalau Bapak tadi kerja kerasnya sama dari awal dia sudah menunjukkan keteriosan. Kalau A apa nih? Kalau aku mah lebih ke ngeliat ke dedenya ya Dede yakin, kita yakin. Karena kalau misalkan jadi pemahaman aku tuh kayak gini kalau misalkan cewek udah mengatakan dia mau memilih cowoknya terus pastikan nanya tuh sama keluarganya bahwa dia bukan nanya mengungkapkan bahwa saya tuh serius sama anak. Bapak kalau ke Bapak gitu kan. Ya kalau menurut saya sih itu mah jangan di ini, jangan di halang-halangin, jangan dipersulit gitu. Kalau misalkan mereka udah pada yakin, cepetin aja lah gitu. Berarti A sebagai laki-laki feelingnya juga good berarti ya untuk Bilar? Selalu good lah semua orang. Harus selalu good. Ini ada curhatan dari aku sendiri mungkin untuk mungkin mengungkapkan keyakinannya dia untuk menikah. Dari siapa? Dari? Pasti kalau A ada curhat ya. Curhatan apa gitu yang untuk menyakinkannya untuk menikah dengan Bilar? Dari penyakinkan dari Dede ayah gitu? Curhatan? Curhat. Curhat nyahunnya si Dede. Asal enggak, gimana ya? Dia bilang, ah ini kayaknya ini Dede yang Dede pilih gitu. A doain. Ya A doain. Pasti doain dan A setuju gitu. Mungkin itu yang aku inget ya. Tapi enggak tahu ya mana ada sih. Mungkin lebih dari itu tapi aku enggak inget. Apa sih yang mungkin pesan dari A sendiri ke Lesti sendiri nih? Karena kan akan melepas adik nih biasanya bareng-bareng. Pesan apa sih yang mungkin A sampaikan ke Lesti atau mungkin buat keluarga atau sebuah A sendiri jangan lupa untuk keluarga seperti apa? Aku sih pernah bilang ya kalau enggak salah di salah satu ini acara ya bilang bahwa ini adalah waktunya kamu bahagia gitu. Nah yang namanya bahagia itu kan macam-macam. Nah sekarang kayak misalkan dia ngebahagiain suaminya itu adalah surga buat dia kan. Jadi menurut aku kamu harus membakti ke suami. Gitu aja sih. Karena senangnya suami adalah surga buat kamu. Gitu aja sih.